Mas Bandi, dia yang gede-gede dengan SMP1, mati ya, yukak dibayar. Kalau mau dibayar, Mas Bandi kira-kira suke. Mas saya kira suke. Mas Bandi, dia yang gede-gede dengan SMP1. Mas Bandi, dia yang gede-gede dengan SMP1. Mas Bandi, dia yang gede-gede dengan SMP1. Mas Bandi, dia yang gede. Mas Bandi, dia yang gede dengan SMP1. Mas Bandi, dia yang gede dengan SMP1. Mas Bandi, dia yang gede-gede dengan SMP1. Mas Bandi, dia yang gede-gede dengan SMP1. terus aman tenteran dan isyaterati yang ada di Pucu Negoro ini ya satu isyaterati tentunya isyaterati pusat makhluk ini terima kasih kehadirannya Mas Wayu dan mari kita doakan mudah-mudahan Mas Wayu ini semantiasa diberikan kesehatan sehat lahir batin mampu mengembang amanat di organisasi isyaterati di cabang Pucu Negoro ini sehingga isyaterati di cabang Pucu Negoro bisa bermanfaat bagi warga masyarakat Pucu Negoro kalau Mas Tris Mas Wayu ini pendiri isyaterati di cabang Pucu Negoro kalau Mas Bandi ini pendiri isyaterati di Ranteng Kapas tahun 89 tepatnya ini di bulan November ini seingat saya catatan saya ini tanggal 27 November ini berdirinya pertama kali adalah dan isyaterati di Ranteng Kapas masih tepuk tanya Bismillahirrahmanirrahim syukurillah wa nikmatillah walahi wangayruh yang sehormati Kadang sebuah saya Mas Tris ini Alhamdulillah maksud hidup sehat dan selalu mendapatkan beli kita sekalian di dalam perjalanan isyaterati di Bucu Negoro usianya sudah sepuluh tapi rokok ada masih hebat ya rambutnya berdua dikucir ini gawini becang-mecang rambut itu terus dikucir Hai esyaterati sifat dasarnya sifat dasarnya sehat-sifat setelah jadi kalau pertama kali yang dikenalkan saudara kepada masyarakat ketika masuk untuk di esyaterati seteluransi apa implementasi salah satunya salaman juga salaman dan sebagainya setelah itu antara satu atau siswa satu dengan siswa lain juga untuk bersalaman organisasi hanya syarat lahir ya saja seperti di dalam apa muka bimah di alinia keempat kalau tidak salah begitu sekedar syarat bentuk lahir disusunlah organisasi persaudaraan setia hati terapi sebagai ikatan antara saudara setia hati dan lembaga yang bergerak sebagai pembawa pemadang pemancar cita ini hanya sekedar saja walaupun sedar maka perlu ditata sedemikian rupa kenapa kalau kita melihat apa organisasi nanti sebagai pemancar cita maka sehingga ini wadah-wadahnya tapi isinya tetap tidak boleh meninggalkan ajaran wasiat dan tradisi tidak segera sekalian kalau kita melihat esyaterati ada dua hal ajaran yang paling segera sekali yang ditatai persaudaraan kan itu termasuk termasuk di dalam pancak punca dasar ada tiga hal yang saudara petik dari sana sangat-sangat lebih sekotres yang kedua latihan berkorban saja jago ikut dunia nyambok-nyambok pelihara paling gak tiga bu tiga bulan orang saya diumum kebangan kocok bambang serang minggu lagi lagi diumum ke gitu jago saksai jago yang kebunan bar melangkering saudara padahal yang baik itu tiga bulan kenapa kok tiga bulan muncul rasu senengmu minggu ini piti gimana kadang-kadang sangking semeni leh ngurum mati sangking ngapi eh piti kudut sampo nih nganggur sampo apa jenis apa nih apa nganggur klir gitu pos wapun gilar kita sing nyampo diwatu seurung kami ide dikotoli itu katoli di pb sin motorium sarapan menjuruh sengking sayangi saking cintanya pada barang yang akan dipakai untuk sarapan nantinya sampai sampai terluka tuan tekan-tek nunggu sekelah bakal nunggu kurungan gua kau nguruk kau nguruk supaya muncet luah lah daraku toko wajib pesta ini diunusan musik keberuntung dikai minum dikai makan itu daraku nunggu muncul itu munyar-munyar terkawalah seneng buju-buju bisa mureng-mureng mata nepi tegak meringat nggak buju-buju pacarmu barengmu jadi itu secara sekalian apa ayam tadi itu nilainya luar biasa belajar berkorban itu Hai pakai tangan duit-duit utangan ketengah-ketengah karena nanti duit-duit di belikan ayam yang paling bagus yang saya semai yang saya cintai tiba-tiba harus bisa serahkan filosofinya apa baru yang indah yang muapi yang kita cintai dan bisa diserahkan pada orang lain Hai cerahkan salah satu latihan berkorban yang ketiga filosofinya salah satu filosofinya piteku orang mesti nunggu watak sin penakut wanita sini makanya ga oleh petek kita simpetok pedotan pedotan baku kayak eh babon melayu kok mah babon melayu deh pedotan apun sampai lancur melayu karena apa yang diberikan oleh Allah pada saudara itu hal yang luar biasa yang sempurna dari makhluk yang lain bayan setan lu kan diberikan gendeng aja latihannya kalau satu orang memukul bisa memukul lima gendeng atau sepuluh genteng ngomong sakit baju negor nge-sake pitang patangnya patangnya uping sepuluh puluhan hitung sekolah tapi gitu lagi matematika 4 juta eh bisa juga rumah ya bisa nge-romah kenapa nggak dimanfaatnya pada orang lain kita pakai keperlui gitu beton es wong sing ngelak ngelak wibudu jangan bien deh wong juru bien orang anggu es tapi ngarep di omah itu disiapi kalau apa gendih sehingga wong sing ketelak dan sebagainya bisa minum itu itu manfaat bagi orang lain paham ya lain mesti hati memayu yang bawah kok ngon petui es itu kok kontradiksi dengan ilmu nisat rati malahku paham ya muka-muka si belajar ngono tak tunggu ini selamat ya selamat kenapa itu merusak itu akan merusak karakteri jiwani juga nanti jangan kalau bisa tapi kalau pengen dimasukkan dimasukkan di materi ya tidak boleh dimasukkan materi mas nulis tuh guru gua malai tengan kalau pengen nulis jiwa kalau nggak nih diri boleh nggak oh lah tapi penat bimur terjumpa hari nilis jiwa nulis 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 paham ya terima kasih selamat selamat matahari terpik dari timur selama bumi masih ingin manusia selama itulah PSAT tetap jaya pekal abadi selamanya PSAT pusat madiun joy ayo kami disini bersinggul bersama demi persaudaraan kami datang dengan satu tujuan untuk membillah keadilan persaudaraan setia hati kerati berpulsa di madiun jalan merah nomor sepuluh situlah kita dilahirkan kami dididik menjadi seorang perdeka bukan dididik menjadi seorang pejurga mari bersatu membela kebenaran mencucur tinggi persaudaraan selamat matahari terpik dari timur selamat bumi masih ingin manusia selamat itulah PSAT tetap jaya kekal abadi selamanya kami dididik menjadi seorang pendekaan bukan dididik menjadi seorang pecunda mari bersatu membela kebenaran mencucur tinggi rasa persaudaraan kami disini berhubung bersama demi persaudaraan kami datang dengan satu tujuan untuk membela keadilan persaudaraan persaudaraan setia hati kerati berpulsa di madiun jalan merah nomor sepuluh disitulah kita dilahirkan kami dididik menjadi seorang pendekaan bukan dididik menjadi seorang pecunda mari bersatu membela kebenaran mencucur tinggi persaudaraan selamat matahari terpik dari timur selamat bumi masih dihuni manusia selamat itulah PSAT tetap jaya kekal abadi selamanya jaya di kong-jaya jaya 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 Terima kasih telah menonton!